Seorang prajurit Rusia bercerita tentang kondisi para tentara presiden Rusia, Vladimir Putin. Informasi tersebut didapat dari sambungan telepon dari anggota pasukan ketika menghubungi istrinya di Rusia. Dalam percakapan tersebut, prajurit Rusia juga menuturkan tentang penahanan seorang komandan yang mencoba kabur dari medan perang. Dikutip dari tribunwaw.com, prajurit tersebut mengatakan sang komandan ditahan oleh batalion keempat. Komandan tersebut dipaksa untuk tetap tinggal agar tak melarikan diri dari garis terdepan. Ia juga menceritakan sejumlah rekannya yang terluka dan telah dibawa pergi. Kemudian, Kepala Direkturat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina menerbitkan hasil penyadapan telepon tersebut melalui akun telegram resmi pada minggu 3 Juni 2022 lalu. Digabarkan sebelumnya, Kepala Direkturat Kementerian Ukraina melaporkan. Pegawai Badan Kemanan Rusia mulai menulis laporan pengunduran diri besar-besaran. Hal tersebut dilakukan lantaran Rusia tak memiliki harapan memenangkan perannya di Ukraina. Kemudian, Rusia dinilai pasti kalah meski pasukan Presiden Vladimir Putin berhasil merebut Donbass dalam beberapa minggu mendatang. Lantas, pernyataan tersebut diungkapkan mantan petugas bernama Igor Gyrkin yang memiliki nama lain Igor Sterkov. Igor memberikan penilaian tajam terkait pergerakan Rusia. Ia menyebutkan unit Rusia menderita kerugian besar akibat bertempur dengan pasukan Ukraina yang memiliki tekad kuat. Terima kasih telah menonton! Saksikan terus berita terupdate hanya di Youtube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali.